Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu dan Saudara-saudari senang Mendapat kalimat yang memberikan semangat Atau kalimat yang menjatuhkan Semangat ya pasti ya Kalimat semangat Gak ada yang menjatuhkan gitu Kita bisa ambil contoh ya di dalam keluarga Gak ada yang keluarga disini ya Saya mendengar keluarga yang jauh gitu ya Keluarga ini sering membentak anak-anaknya ya Kamu Gak usah dibilang ya Takutnya nanti ditiru Kamu B gitu ya Kamu apa gitu ya Maka Anak-anak itu masa tertekan Dan akhirnya Dia tidak bertumbuh seperti apa yang diinginkan Tetapi kalau Seseorang keluarga Yang memiliki anak lalu mengatakan kepadanya Kamu luar biasa Kamu hebat loh Kamu itu pintar loh Maka dia akan bertumbuh dengan penuh semangat Betul ya Hari ini juga begitu Hari ini Tuhan membangkitkan semangat kita juga Dan memberikan sukacita kepada kita Oleh karena itu kita diingatkan oleh Tuhan Supaya Janganlah gelisah Janganlah gelisah Janganlah takut Janganlah gelisah Walaupun Seringkali kita menempatkan diri kita Di dalam situasi yang menggelisahkan Belum terjadi kita sudah gelisah gitu ya Tapi Tuhan hari ini mengatakan kepada kita Janganlah gelisah Jangan sampai Jangan sampai Situasi masa depan membuat kita menjadi gelisah Kecemasan akan masa depan Kecemasan yang membuat kita Aduh bagaimana hidup saya nanti ya Tidak Tuhan hari ini mengatakan Janganlah gelisah Dia mau menguatkan kita Agar kita Memiliki Iman Itulah sebabnya di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini Tuhan mengatakan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Oleh karena itu Tuhan mengajak kita untuk sungguh-sungguh beriman akan kehidupan kita ini Di dalam Injil yang kita dengarkan ini Dikatakan dalam kalimat pertama Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Kalau dalam amanat perpisahan Pasti dia menggunakan hatinya sungguh-sungguh Ketika kita mau berpisah dengan seseorang Dia akan mengungkapkan semuanya dengan hatinya Dengan penuh belas kasihnya Agar murid-muridnya Jangan gelisah Kenapa? Karena Yesus memberikan kepada mereka Satu kepastian hidup Bahwa Yesus Menyediakan tempat Bagi mereka Dan perkataan ini juga Ditujukan kepada kita semua yang ada di sini Sebagai pengikut Kristus Bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita Janganlah gelisah hatimu Lalu Thomas berkata kepada Tuhan Dengan kata Tuhan Kami tidak tahu kemana engkau akan pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Yesus menjawabnya Akulah jalan kebenaran dan kehidup Kebenaran dan hidup ya Tidak ada seorang yang datang kepada Bapak Jikalau tidak melalui aku Janji Tuhan Tentang jangan cemas Ini bukan hanya janji Di masa depan Tetapi Jangan gelisah Inilah janji sekarang Yang diberikan Tuhan Kepada para murid Dan juga kepada kita Untuk waktu yang sekarang Yang dijalani oleh kita semua Yang dijalani oleh para rasul pada saat itu Jangan gelisah Diberikan kekuatan Jangan takut Karena Tuhan menyertai Begitu juga di dalam kehidupan kita Jangan gelisah Ini digunakan Bukan hanya masa depan Tetapi saat ini juga Bahwa Tuhan Menyertai kita selalu Kenapa? Karena dia adalah jalan Kebenaran dan hidup Oleh karena itu Dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus Eh satu pesanto Petrus Yesus dikatakan sebagai Batu yang hidup Dia adalah Allah yang hidup Yang selalu menyertai kita Sehingga dikatakan Dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Petrus Katakan Datanglah kepada Kristus Batu yang hidup Yang dibuang oleh manusia Tetap dipilih dan dihormati Di hadirat Allah Tidak ada jalan lain Datanglah pada batu hidup itu Kenapa? Kalau kita beriman kepadanya Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus Adalah pekerjaan Yang dikendaki oleh Bapak Oleh karena itu Kesatuan antara Yesus dan Bapak Sangat erat sekali Di mereka adalah Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang satu Di dalam tiga Yang tiga pribadi Ketika kita melihat Yesus Maka kita melihat Bapak dan Roh Kudus Ketika kita berdoa Ya Bapak Maka kita juga berdoa terhadap Putra dan Roh Kudus Begitulah kesatuannya Sehingga Permenungan kita pada malam hari ini Bagaimana supaya kita bisa beriman Dan setia Di dalam mengikuti Tuhan Sebagai batu yang hidup Sebagai jalan kebenaran dan hidup Bagaimana kita melakukannya Tidak pernah bosan-bosannya Sekali lagi saya katakan Berdoa Doa 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 dan doa Kenapa? Ketika kita setia di dalam doa Maka Doa ini Akan mendekatkan kita kepada Tuhan Dan kita merasa sungguh-sungguh yakin Bahwa Tuhan Menyertai hidup kita selalu Membimbing kita selalu Kadang-kadang mungkin kita merasa Bahwa doa ini sebuah kewajiban Karena apa? Kita melihat Tuhan Adalah Tuhan yang kuasa Bukan sahabat kita Sehingga Doa ini menjadi kewajiban Bukan Tetapi doa ini adalah kebutuhan kita Kebutuhan Sama seperti kita punya handphone Kalau kita gak di charger handphone yang mati Butuh nih handphone nih Kalau gak mati Bagaimana saya mau nelfon orang Buru-buru di charger Betul ya Bahkan di mobil sudah ada siap charger tuh Kenapa? Kenapa gak dengan Tuhan? Tuhan itu seperti energi bagi kita Dia memberikan kita kekuatan Sehingga doa Akan memberikan kita Perasaan nyaman Tentram Karena kita percaya Bahwa Allah Menyertai kita selalu Dan dengan doa Mengajak hati kita Melangkah terus-menerus Di jalan-jalan Kebenaran dan hidup Kita akan selalu mengikuti Kendak Tuhan Karena apa? Sudah satu channel Satu frekuensi Kayak hati itu sudah langsung Serut gitu ya Karena kita sudah satu tahu Oh Tuhan mengendaki saya ini Bayangkan kalau kita gak pernah doa Bagaimana kita tahu perasaan Tuhan Bagaimana kita tahu sabda Tuhan Tentang diri kita Tidak ada yang bisa Oleh karena itu setia di dalam doa Salah satu cara Supaya kita juga setia Dalam mengikuti jalan Tuhan Tuhan sebagai batu hidup Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah Marilah kita menghidupi komunitas gerejawi Dalam arti apa? Kadangkala kita menganggap bahwa Hidup berkomunitas ini Kayaknya gak mungkin Ribet Sulit Lebih baik kita sendiri-sendiri saja Gak terlibat aktif lah Buat apa hidup di komunitas Kita bisa berpikir seperti itu ya Tetapi hidup berkomunitas Mengajak kita Supaya kita tidak berjalan Di dalam kesendirian Kita tahu bahwa kita hidup berjalan Menuju pada jalan yang sama Satu iman Kadangkala mungkin kita berpikir Hidup berkomunitas itu melelahkan Sudah bekerja Berkeluarga Masih enak romo Romo gak punya keluarga gitu ya Kadang-kadang Gak punya keluarga Gak punya anak Ya hidup berkomunitas Tetapi kita Kita penting berkomunitas Kenapa? Karena komunitas mengajak kita Berjalan bersama-sama Ketika kita sedang mengalami kesulitan Kita akan dikuatkan Kita bisa bayangkan Kalau kita berjalan di gunung ya Berjalan di gunung sendiri ya Naik gunung Itu akan cukup sulit Dan melelahkan Berjalan 5 km Sendirian Itu melelahkan Daripada kita berjalan bersama-sama Sambil ngobrol Sambil ketawa Eh sudah sampai 5 km Betul ya Kayak misalnya jalan pagi Jalan pagi banyak kelompok Ayo kita jalan Ngobrol sana sini Sana sini Eh sudah sampai tujuan Daripada kita berjalan sendiri Oleh karena itu Hidup berkomunitas seperti itu Dia juga membawa kita Untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Lebih dekat lagi dengan Yesus Berjalan sendirian Menuju Tuhan Akan sulit Tetapi di dalam komunitas Di dalam pelayanan Maka kita juga berjalan bersama-sama Sedang dipanggul bersama Sulit Ada yang memotivasi Ayo kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Akhirnya kita sampai pada Tuhan sendiri Oleh karena itu Komunitas gerejawi Ini sebagai karunia bagi kita Karunia Persaudaraan Bersama dengan Yesus Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih Marilah Kita pada hari ini Ya menyerahkan segala kehidupan kita Kepada Tuhan Dengan langkah iman Bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup Dia adalah batu penjuru Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Tetapi dia menjadi batu penjuru Yang menyelamatkan dunia Dan kita mohon Agar karunia Rahmat Supaya kita rindu Untuk semakin dekat Di dalam doa Di dalam sakramen-sakramennya Dan juga Di dalam hidup berkomunitas Dalam pelayanan bersama Ada di dalam diri kita Semoga Kita juga Semakin hari Dekat dengan Tuhan sendiri Dan kita mohon Dengan perantaran Bunda Maria Pada bulan Mei ini Dalam Rosario Karena Bunda lah yang mengajarkan kita Untuk selalu dekat dengan putranya sendiri Oleh karena itu Mari kita hanya sejenak Merenungkan sabda Tuhan ini Yang mengatakan kepada kita Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Janganlah gelisah hatimu 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 Terima kasih.